Intro Dalam Permendagri nomor 110 garis miring 2016, Badan Permusoratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rencangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal ini, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melantik 81 anggota BPD, periode 2019-2025 yang terdiri dari 11 desa di wilayah Kecamatan Bojong Picung yang bertempat di Aula Desa Jati Kecamatan Bojong Picung, Kamis 23 Mei 2019. PLT Bupati dalam sambutannya berharap kepada anggota BPD yang telah dilantik, hendaknya dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kepala desa, supaya dalam pelaksanaan pembangunan desa, apabila ada permasalahan, dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya netip, kiranya Bapak Ibu harus bisa berkersama yang baik dengan para kepala desa, di masing-masing desanya. Saya meyakini, kalau anggota BPD dengan kepala desa, chemistrinya, hatinya nyambung, insya Allah segala permasalahan yang timbul di desa insya Allah bisa dituntaskan. Tapi kalau chemistrinya, hatinya, isinya tidak bersama-sama dengan Pak Kades, ini permasalahan kecil pun akan menjadi besar. Mudah-mudahan dengan telah dilantiknya anggota BPD ini menjadi awal pengabdian yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk membangun desa, tegas PLT. Di akhir sambutannya, PLT Bupati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1440 Hijriah, mari bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Terima kasih.